Intro Halo semua, hari ini aku akan memanfaatkan kembali kantong plastik bekas untuk dijadikan squishy Seperti di tutorial sebelumnya, tujuan menggunakan kantong plastik sebagai pelapis squishy Selain untuk mengurangi sampah di rumah kamu, juga menggantikan cet sebagai pelapis squishy Jangan suruh aku menggunakan bahan selain spon ya, karena untuk saat ini, buat aku, spon adalah hal yang paling sempurna untuk dibuat squishy Mudah dibentuk 3 dimensi sesuai benda aslinya Kamu bisa menggunakan busa apa saja, busa yang gak mahal juga bisa kamu pakai Bahan-bahan yang kamu perlukan, kantong plastik warna putih, pink, hitam Double tip, ukuran kecil atau besar sama saja Spon bentuk kotak, 2 buah Spidol permanen hitam dan putih, tersedia di toko alat tulis Bentuk spon gunting kantong plastik, ukurannya lebih lebar dari ukuran spon Terima kasih telah menonton! Tempelkan double tip seperti di video ini, pastikan tertutup semua jika ingin slow Terima kasih telah menonton! 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 Bentuk busa yang tipis, gunting plastik warna pink, ukurannya lebih besar daripada spon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu lapisi dengan double tip dan plastik seperti di video ini Terima kasih telah menonton! 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 Beri garis putih menggunakan spidol putih permanen Terima kasih telah menonton! 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 Lalu gambar sesuai kreativitas kamu Potong hatong plastik hitam dengan lebar 2,5 cm Tempelkan double tape seperti di video ini Terima kasih telah menonton! Selamat mencoba dan see you next time! Bye!